selamat pagi jumpa lagi ayo kita membuat bakso sapi ini saya blender sendiri saya campur dengan es batu terus setelah di blender ini saya masih aduk lagi pakai sendok atau mau pakai tangan juga boleh ya ini kita aduk lagi sehingga terjadilah adonan yang homogen homogen itu menyatu gitu ya setelah itu baru kita tambahkan bumbu-bumbunya ini saya masukkan putih telur dulu ya kita aduk lagi setelah itu baru kita masukkan bumbunya yang terdiri dari kaldu bubuk merica baking powder dan garam nah ini kita aduk lagi ya searah jarum jam ya muter gitu ya gak boleh mundar mandir nah jadi homogen gini bagus sekali ya setelah seperti ini terakhir baru kita masukkan tepung tapioca ya tepung tapioca nya ini 1 on lah perbandingannya itu 1 banding 10 aja pokoknya ya misalkan kita bikin setengah kilo ya tepungnya 50 gram setelah itu tercampur rata baru kita cetakin pakai tangan aja dipelototin gitu nah itu apinya api kecil sekali ya airnya sudah mendidih lalu saya kecilkan nah setelah mengapung sudah matang ya kita tiriskan bakso sapi kenyal mentul-mentul tenan-nan ini enak tenan ya kres ayo silahkan membuat bakso sapi mudah dan pasti berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati